Memang enak ya kalo ga kena bunga ya Yoi mana tuh Ingat sekali lagi kebaik, semuanya bersama gue Bang Agh di channel Agh Ojek Oke selamat siang semuanya, semoga kabar teman-teman baik-baik saja Jadi teman-teman sudah kembali bersama gue nih Di toko sepeda fisik, sayang teman-teman semua nih Itu lagi Bikes, yoi Alhamdulillah hari ini antrianya lumayan banyak yang servis ya Karena memang ke Agh Bikes itu kan ga cuma bisa beli Tapi teman-teman juga mau service, mau konsultasi disini free Ini gue ada flyer ya di bawahnya, ada buah flyer ya Template lah ya, teman-teman bisa cek aja Ini ada di Google Maps, ada di Tokopedia, ada di Shopee Kalo teman-teman ga bisa liat kesini kan Dan kalo info-info gue ya, jangan lupa guys di follow juga Instagram Agh Bikes ya Oke kita masuk dulu nih ke dalem ya Sebelum masuk ada dua penumbu ini ya tuh, Bobo Gig Itu namanya Belly, yang ini namanya Amber Lucu kan ya? Nih Nah ini ada Amber, ada Belly Disini juga ada lagi nih namanya Nih gue ga tau nama kucingnya siapa nih Tapi ya yang ini memang keliatan Gunanya buat memanggil Ayo bang, sini bang Kita kedatangan tamu dari Alsut abis looping soalnya pagi tadi ya Soalnya sekarang dia udah jadi calon pilot ya kan Jadi udah jarang, oh iya maaf Ayo iya kita ke dalem nih, kita explore Oke teman-teman, jadi hari ini Kita mau rakit lagi sepeda sesuai dengan judul ya Tilo Tsunami Ini SNM 430 Ini kan SNM 100 430 tuh yang ini teman-teman ya Yang warna merah dan batangannya lebih kecil Gak kayak SNM 100 nih yang batangannya Batangan, prem Yang lebih berisi ya Karena dia aluminium untuk 430 ini masih kromoli nih kawan-kawan ya Nah ini ada beberapa antrian Oh ini bukan ini peda gua Beberapa antrian Full treatment lagi ya Karena disini paling laku tuh jasa full treatment ya Tuh Mantap ya bosku ya Oh ini sepedanya udah mau jadi nih ya Nah ini Ini sepeda yang Nanti akan dirakit juga Di AG Bikes Nanti akan ditayangin juga Ini Jadi SNM 100 buat commuting banget Nah ini disini ada SNM 430 Untuk warnanya silver ya Seperti biasa Tuh Ada kendala ga untuk perakitan 430 ini mas Harusnya ada dong Gak ada mulu sih Udah jago katanya ya Yoi Mas Gondrong mana? Pink Oh lagi di atas Mas Gondrong lagi nyambil wheelset Mau ngerakit Yaudah lah silahkan Mas Sultan Di rakit dengan sepenuh hati dulu Udah gitu Baru Kita coating dan kita review Nah ini temen-temen ya Sepedanya sudah jadi Sudah diri Sekarang mau proses untuk Di coating Tan Fungsinya coating Tan Masa ga hafal-hafal Hei Satu Kalau Glossy Biar Mengkilap Glossy mengkilap Betul Terus Kalau Dov jadi lebih pekat Kalau Dov lebih pekat Ini orang glossy Jadi lebih mengkilap Terus Terus menghindari dari Senari UV Ya Senari UV biar ga langsung ke frame Jadi ga gampang pudar chatnya Lanjut Ngga tau lagi Astagfirullahalazim Kalau baret Kalau baret Kalau baret Kalau baret temen-temen ya Karena ini kan ada Efek proteksinya juga Karena kita pakai glass coating Jadi ketika nanti temen-temen ada baret Ada lecet Nanti tinggal dilap aja Pakai microfiber Baret lecetnya bisa lebih minimalisir lah ya Sekarang lebih kayak gitu ya Tane Ya Ya Pokoknya Perlindungan ekstra Buat temen-temen yang beli sepeda di AG Bikes Seperti ini Jadi memang ada Apa namanya Ada beberapa bonus ya Seperti fitting Dan memang juga Glass coating Seperti ini Ini lagi diketin dulu sama Mas Sultan ya Cremnya udah dibersihin Jadi Lagi di coating dulu Oke Nanti kalau udah jadi Hasilnya bakal mengkilap Liatin aja Nah ini temen-temen ya Full bike Tsunami PAS 130 Dan ini warnanya warna Silver ya Bukan tipolis Karena seri Yang terbaru ini Ada warna silvernya Sekarang temen-temen ya Tuh Beda di forex Forexnya udah model seperti ini ya Lebih kokoh juga Dan dia bisa sampai ban lebar Seperti ini ya Tuh Aman Yang belakang Ada ininya Break haulnya Modelnya seperti ini Kalau dulu kan naik begitu Sekarang langsung lurus Dan lebih keliatan kokoh aja sih sebenernya Untuk warna silver ini Size-nya size M Dan temen-temen juga harus tahu Panjang top tube si Dari 430 ini lebih panjang dari SNM100 Jadi Buat yang tinggi-tinggi juga Sebenernya pakai 430 ini masih aman Tuh Gitu temen-temen ya Oke Sekarang kita review dulu Pertama dari Barset Nah Barset itu Bronya upgrade disini dari Harga paketan Jadi pakai spank spike Tuh Memang lebih keliatan apa ya Lebih cakep aja sih temen-temen ya Kalau spank spike ya Gak terlalu Apa ya Ya Alem aja gitu temen-temen ya Dan memang ini spank spike-nya Bagus juga Dia rise-nya 20mm Panjangnya udah kita potong Jadi sekitar 66-68 cm Jadi gak kepanjangan Dan gak kependekan Karena gue udah liat lebar bahu orangnya Kemarin pas bayar Sepedanya itu Dia kesini kawan-kawan Lanjut Gripnya disini menggunakan grip Anatomy Dari United Ya ini udah baseline banget Karena dia empuk Dan gak licin Kalau temen-temen pakai sarung tangan Lebih empuk lagi Dibanding yang sekarang Ini kayak gue gini nih ya Ini pasti lebih empuk Kalau pakai sarung tangan Yang ada gel Special Dibonusin karbon Seperti biasa Ini stem wake ya Stem wake-nya panjangnya 10 cm nih Jadi memang lumayan panjang ya Udah sih itu bar set gitu aja Dan ini 17 degree Jangan lupa temen-temen Seat cost Biasa pakai Latigree 27,2 Karena seat clampnya ini 27,2 Eh seat costnya 27,2 Abis itu Tuddle Pakai saddle side Ini yang model 3 Ini yang paling best seller Di Agi Bikes Karena memang Selain jadi rakitan full bike Tiap hari juga saddle ini keluar Harganya oke Kualitasnya oke Pas didudukin juga oke Enggak keras Nah ini nih Kebawah nih Crankpiece Holotech 49T Nah Sudah Holotech Jadi secara Goesan juga Lebih ringan Buat stop and go Buat Nanjak temen-temen ya Nanjak flyover Atau lagi kemacetan Mau Mau langsung goes Tahan ya Buat ngilip-ngilip manuever Pakai Holotech ini jelas lebih ringan Dibanding Pakai yang Bebek kotak biasa Rantai kita bonusin Pakai KMC temen-temen ya Tuh Kasih yang bagus sekalian Yang awet Karena ini nanti dipakai buat Baik to work Dan memang buat goes jauh Padahal pake alloy Strap pake Z Ini udah paketan Karena memang paket yang ini Banyak yang beli Dan memang strapnya juga best seller Karena Harganya oke Kualitasnya oke Modelnya ya Simple gitu temen-temen Lanjut temen-temen Ke bagian apa nih Ini udah Rasionya ini 49 16T Jadi standar Duel set depan temen-temen ya Pake Araya KS40 Ini Araya KS40 Dibalut dengan Happy Orni Jari-jari hitam Jadi memang udah sepaket Ban luarnya pake LS700K28 Ini aja masih ada sisa temen-temen ya Masih muat Kalo di upgrade ke ban 35C Juga sebenernya masih Eh 32-35 Masih masih muat Kayak kemarin kita sempet rakit yang memang Tebel banget bannya itu masih muat Yang belakang juga sama Sama seperti depan Bedanya kalo yang belakang Ada hubnya aja Ada hubnya Ada cocoknya aja 16T dengan lockring Karena bawaannya Giorni Ban depan Ban luar Ban depan Ban luar Ban dalem Jari-jari sama Jadi ya udah oke Setupnya memang Keren sih Warnanya juga silver hitam gini Cuma two color Yang menurut gue juga Oke lah ya Untuk harga ini sekitar Berapa ya harganya Ini sekitar 6 jutaan aja temen-temen Jadi memang Karena ini harga paketan ya Jadi temen-temen Mau ganti wheelset Ganti kreng Dan lain-lain itu udah free Gitu Kalo temen-temen mau cicilan juga boleh Bisa temen-temen juga Langsung dateng ke toko aja baik sini Atau mau cicilan via online juga Kita gak masalah Pokoknya kalo cicilan itu Tau gua ini Kurang lebih 300 ribuan per bulan Jadi memang gak mahal Udah Udah oke sepedanya Tan ya Kita foto thumbnail dulu kali ya Oke Sudah dinaikin buat fitting temen-temen ya Cuma seperti biasa Seatpost gue kebawahin dulu Karena nanti gua mau ukur manual aja Tadi abis ukur tinggi badan Blah-blah-blah ya Panjang ya bro ya Panjang ya Panjang ya Enggak ngukur tinggi badan Atau berat badan doang Disini bro ya Nah ini bronya nih jauh-jauh nih Lu dari mana BSD kan Iya dari Serpong Dari Serpong Dari Serpong Aslinya dari Semarang Tuh dari Semarang temen-temen ya Berarti dari Semarang orang rakit kage bikes nih Mantap memang Katanya temennya Joy ya Kenal Joy gak? Kenal Oh kenal tuh Temennya Joy Johannes Kurniawan Paling nonton video gua nih Bro ini sepedanya udah di coating ya Udah mengkilap tuh Yoi ini lagi pake sepatu dulu Nanti mau tes fitting pertama dulu Tapi ini biarin seatpostnya segini Gua mau ukur nanti dari pantat ke Saddle selisnya berapa cm baru seatpostnya kita naikin Silahkan bro naik aja langsung bro Yoi Oke fitting pertama Jadi masih belum pake strap Duduk Posisi duduk Masih salah Itu pantat Masih kurang mundur Kurang maju atau apa gitu bro? Apa enaknya segitu? Yaudah coba di guys dulu aja Baru berapa detik nih guys Tapi emang kalo bisa dari awal udah dapet posisi pas Tapi gapapa nanti kita maju mundurin Jadi lu bisa pilih yang mana yang enak Oke Udah di guys aja langsung Aman Nah ini temen-temen ya Sudah benar posturnya Kaki tangan Sampai ke belakang ya Bahu Sorry bro bahunya Salah lagi Oke Kenapa harus dikuatin Soalnya kalo itunya bengkok Lama-lama ada backpainter loh Karena penyakit di punggung Sepeda mah udah ganteng lah ya Udah jelas lah ya Gimana lebih enak dari fittingan pertama? Lebih enak Alhamdulillah kalo enak teman Alhamdulillah kalo enak teman-teman Yaudah nih paling Kalo udah kayak gini Bronya Ngecek-ngecek ke kasir dulu Asik Siap Nah ini temen-temen ya Jadi bronya nih Menggunakan Promo slash Yang kerja sama-sama Gbikes Bro boleh liat slashnya lagi gak bro? Boleh Boleh ya Nah ini temen-temen nih Memang enak ya Kalo gak kena bunga ya Tuh Bener-bener tuh Dia bayar cuma DP-nya aja tuh kan Aman? Aman Thank you bro ya Oke temen-temen Mungkin videonya segini dulu aja Karena gue mau Bentar lagi ada mau fitting lagi sepeda Jadi memang tiap hari kita fitting Ada yang beli tsunami dulu Nah jadi Abis ini Kita mau bikin konten lagi Jadi Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye